Halo Sobat, masih di channel Koran Bekas, channel yang selalu memberi info militer, alutsista, Indonesia dan luar negeri, dan, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe ya kawan. PT. Pindad siap ekspor senapan mesin SM-3 buatan Indonesia, untuk digunakan tentara Uni Emirat Arab. PT. Pindad boleh dibilang sedang berusaha memenuhi kebutuhan senapan mesin militer Indonesia dengan produknya yang hendak dibuat yakni SM-3, karena selama ini militer Indonesia belum memaksimalkan senapan mesin buatan PT. Pindad macam SM-2, SM-5 dan harusnya SM-3 yang akan dibuat. Indonesia masih memakai senapan mesin buatan negara lain macam Minini, M-2 Beruning hingga Ultima 100 di mana SM-3 PT. Pindad nantinya harus berusaha menggeser para pemain lama itu untuk digunakan TNI, untuk semakin mempopularkan SM-3. Pada 5 Maret 2021 PT. Pindad menekan kerjasama dengan Karakal Uni Emirat Arab. Dikutip dari pindad.com, Karakal dan PT. Pindad menyetujui kerjasama melaksanakan berbagai produksi bersama senjata, salah satu yang akan dibuat ialah senapan serbu kar 816, CAR 816 sendiri mengambil basic dari senapan serbu R15 yang kerap digunakan tentara Amerika Serikat. Produksi kar 816 ini nantinya akan digunakan oleh pasukan khusus Indonesia. Selain itu SM-3 juga akan dibuat PT. Pindad, kemudian SM-3 akan diekspor ke Timur Tengah dan digunakan oleh TNI Emirat Arab, untuk komponen PT. Pindad akan menggunakan lara senapan dan lainnya dalam produksi SM-3 serta kar 816. Karakal sendiri merupakan manufaktur senjata kenamaan Timur Tengah bagian dari E-Group milik pemerintah Uni Emirat Arab. Karakal memulai debutnya pada tahun 2006 saat membuat pistol Karakal F untuk militer negaranya, untuk melebarkan sayap. Tahun 2012 Karakal membuka cabang di Trusville, Alabama, AS. Hal itu agar mereka lebih mudah menjalin kerjasama dengan Armalite, untuk memproduksi R15 versi Uni Emirat Arab dengan nama CAR 816. Hingga saat ini Karakal sudah mampu memproduksi sendiri senapan serbukar 816 dan 817, senapan mesin ringan CMP-9, senapan sniper caracal CS-308, CS-338 dan CAR 817 DMR. Mari kita lihat keberakan PT Pindad mengeksplor senapan mesin SM-3 buatan Indonesia ke Timur Tengah. Terima kasih telah menonton!